Ribuan orang tampak memadati pantai di tengah gelombang panas yang menerjang Rio de Janeiro pada minggu 17 Maret 2024. Orang-orang berbondong-bondong ke laut untuk mendinginkan badan. Diketahui berhasil mengalami gelombang panas pada akhir pekan ini. Hal itu menyebabkan sebagian besar negara tersebut berada dalam kewaspadaan tinggi terhadap risiko kesehatan akibat suhu di atas rata-rata. Menurut Institut Meteorologi Nasional, peringatan gelombang panas mempengaruhi 1.600 kota di wilayah Tenggara dan Barat Tengah, termasuk 556 wilayah di antaranya berada dalam siaga tinggi. Di kota Rio de Janeiro, termometer menunjukkan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Namun, para ahli meteorologi mengatakan suhunya terasa seperti 60 derajat Celcius karena suhu tinggi yang dipadukan dengan tingkat kelembapan tinggi. Gelombang panas yang melanda berhasil itu pun mencatatkan rekor bersejarah karena mencapai 60 derajat Celcius. Hal itu menjadi sensasi termal tertinggi yang pernah dicatat oleh balai kota Rio de Janeiro sejak pengukuran jenis ini dimulai pada tahun 2014. Menurut Badan Meteorologi Nasional, musim kemarau yang intensitas hujannya berkurang akan meningkatkan panas secara signifikan. Sistem peringatan Rio de Janeiro memperkirakan gelombang panas akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang dengan suhu maksimum 42 derajat Celcius dan sensasi termal di atas 50 derajat Celcius. Mengutip Time, berdasarkan sebuah studi terhadap 14 wilayah metropolitan di Brazil antara tahun 2000 hingga 2020, terdapat 50 ribu kematian terkait gelombang panas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!